Halo guys, kali ini saya dalam perjalanan menuju sumber manjing kulon ya guys Dari pakak menuju sumber manjing kulon Kita hitung waktunya berapa menit ya guys Karena penasaran Berapa lama sih Jarak antara Kecamatan Pakak ini menuju ke sumber manjing kulon Oke Kita baru mulai ya guys Kita dengan kecepatan 40 km Sampai 60 km saja Karena jalanannya tidak rata Jadi kecepatan mungkin tidak stabil ya guys Mungkin bagi teman-teman yang sering lewat sini Dirasa cukup dekat ya guys Lihat itu guys Jalanannya bergelombang Jalan ini mungkin sudah Satu tahunan ya guys Belum diaspal ulang Jadi Banyak Tembelan-tempelan gitu guys Untuk Lalu lalang kendaraan Di daerah ini cukup Di daerah ini cukup Apa ya Cukup sepi Bisa dibelanggigit begitu Tapi Tapi Kalau sudah ada Truck Kemungkinan Lalu Lintasnya bakal Padat merayap gitu Kelagas Karena apa Karena Macet Mengikuti Truck-truck tersebut Jalanannya rusak Juga karena Truck yang besar-besar Begitu guys Kita sudah Sekitar Dua Eh Tiga Menitan Berjalan Kondisi Masih Aman Sekarang Juga Menunjukkan Jam Lapan Bagi teman-teman Yang Muslim Enaknya Jam-jam Begini Dibuat Sulat Duhah Ya guys Berhubung Saya lagi Berkendara Pulang Kerja Jadi Di rumah Saja Ya guys Jalan ini Juga Bisa Mengarah Ke Pantai Selatan Guys Jadi Kita Kita bisa Ke Pantai Ngeliop Kita Bisa Ke Pantai Di Daerah Lintas Selatan Sana Guys Ya Memang Harus Berkelok-kelok Sih Untuk Mencari Rutenya Beda Dengan Yang Lewat Jalur Gendang Legi Keselatan Itu Tinggal Lurus Saja Guys Ngikuti Jalan Poros Kita Bakal Sampai Ke Pantai Selatan Langsung Ke Pantai Bali Kampang Ya guys Kalau Disini Termasuk Jalur Barat Menuju Ke Pantainya Guys Untuk Yang lurus Dengan Jalan Ini Itu Pantai Kondang Iwak Guys Pantai Yang dibuat Untuk Latihan Militer Jadi Sekarang Jadi Markas Komando Untuk Marinir Purboyo Guys Jadi Biasanya Pantainya Ditutup Untuk Umum Di sebelah Kiri Ada Kuburan Ya guys Atau Makam Jadi Kalau Malam Hari Cukup Gelap Dan Agak Bikin Merinding Bulu Gudup Ini guys Jalanannya Bergelombang Guys Jadi Pelan Pelan Saja Ya guys Hari ini Hari Sabtu Masuk Weekend Jadi Cuaca Seperti ini Cocok Untuk Dibuat Jogging Guys Nah Di sebelah kiri Ada Bengkel Guys Kita Masuk Desa Sempol Penyebutannya Apa Ya guys Sempol Atau Sempol Ya guys Kalau Setahu Saya Kalau Sempol Itu Makanan Dari Adonan Ayam Kemudian Ditusuk Dan Digoreng Guys Itu Sempol Sepertinya Penyebutannya Desa Sempol Kayaknya Guys Apa Mungkin Makanan Sempol Itu Dari Sini Ya guys Yang Saya Dengar Sempol Itu Makanan Pertama Kali Ditemukan Di Malang Jadi Orang Penjual Yang Kreatif Memperkenalkan Sempol Dari Malang Sejauh Ini Lalu Lintas Lancar Lancar Saja Ya guys Memang Dari Dulu Jalan Mengarah Ke Sumber Manjing Kulon Ini Dibilang Cukup Ya Lancar Kurang Lebih Begitu Guys Cuman Jalannya Agak Ya Berkelompang Guys Bikin Kita Saat Bergendara Harus Berhati Hati Banyak Orang Orang Yang Mengambil Arah Ke Utara Mungkin Bapak Atau Ibunya Ini Mau Berangkat Kerja Ya Guys Malah Sebaliknya Saya Yang Keselatan Karena Pulang Kerja Guys Wow Cukup Dalam Guys Lubang Guys Lubang Yang Terlihat Di Jalan Ini Guys Kira-kira Sekarang Kita Sampai Mana Apakah Sudah Berganti Desa Tadi Kita Sudah Merewati Desa Sempol Ini Guys Berpapasan Dengan Mobil Pribadi Yang Cukup Rapat Mungkin Mereka Rombongan Mungkin Guys Oke Sepertinya Kita Sudah Sampai Di Pertengahan Jalan Atau Sudah Setengah Perjalanan Ada Bapak-bapak Penari Amal Kalau Lewat Sini Serasa Apa Guys Naik Mobil Offroad Seperti Berkendara Menggunakan Offroad Ya Guys Goyang Kanan Goyang Kiri Goyang Depan Goyang Belakang Karena Oh Begitu Sulitnya Jalanan Yang Kita Lewati Guys Untuk Yang Ibu Hamil Jika Lewat Jalan Bergelombang Seperti Ini Harap Berhati Hati Ya Guys Bapaknya Yang Mengemudi Suruh Pelan-pelan Saja Tidak Usah Digeradat Di depan Nampaknya Ada Jembatan Sepertinya Jembatannya Habis Dicat Ulang Ya Guys Masih Bagus Masih Putih Masih Bersih Oke Kita Fokus Ke Jalannya Lagi Di sebelah Kiri Ada Pertal Apa ya POM ini Yang mengisi Bensin Silahkan Yang mengisi Bahan bakar Ada Rambu Lalu Lintas Seperti Huruf S Sepertinya Ada Tinggungan Kekiri Dan Kekanan Sudah Kekiri Kita Tinggal Kekanan Info Info Kalau Malam Mungkin Jalanan Sepanjang Paga Sumber Manjing Gulon Ini Cukup Gelap Ya Guys Karena Lampu Jalanan Hanya Diterangi Oleh Lampu Yang Dipasang Oleh Warga Saja Ada Rabu Lalu Lintas Lagi Berbentuk Huruf S Lumayan Kita Menggak Menggok Kiri Kanan Olahraga Ya Guys Olahraga Tangan Wow Ini Kenapa Guys Ternyata Sebelah Kiri Longsor Guys Hanya Diberikan Pembatas Setelah Sekian Perjalanan Kita Berbawasan Dengan Truck Ya Guys Harus Mengalah Sedikit Karena Biasanya Truck Bermuatan Berat Untuk Pemandangannya Sendiri Guys Pemandangannya Sendiri Cukup Asri Ya Guys Kanan Kiri Ada Tanaman Tebu Tepunya Sepertinya Masih Mudah Ya Guys Mungkin Untuk Masa Panen Masih Lebih Lama Lagi Guys Ditunggu Saja Guys Pause Tepo ? Tepo Me Sega Tepo Sicali Tepo Si Tepo Sit Nikmati saja Perjalanannya guys Untuk Pemaparan Arah dan kondisinya Bisa dilihat langsung saja Karena Saya disini pendatang Jadi kurang tahu Seluk beluk dari Desa maupun perjalanan dari Pakak Menuju ke Sumber Manjing Kulon Jika memang salah arahan dari saya Tadi Mohon diperbaiki di kolom komentar Aduh guys Lubangnya begitu dalam guys Lumayan guys Buat Ternak ikan lili guys Mungkin kurang lebih Barusan berapa meter Eh berapa senti ya 30 cm mungkin Ini juga barusan ada guys Bergelombang guys Membuat perjalanan tidak tenang saja ini guys Nah ini kita sudah sampai ke Kali kecil Pertanda kita akan masuk Ke Desa Sumber Manjing Kulon Di sebelah kiri ada pom Bensin Bensin Pertamina Tergolong baru ya guys Mungkin Sudah ada Sejak Dua tahunan Eh Tiga tahun guys Biasanya orang-orang Kalau sudah sampai sini Ini selalu mengambil Marka jalan yang sebelah kanan Karena apa yang sebelah kiri Wah parah guys Rusaknya guys Cuman Diperbaiki Dengan Ditimbun Batu batas Aja guys Nah ini Kita sudah Melihat Toko-toko Ataupun Ruko-ruko Pertanda Bahwa kita Sudah Masuk Ke Desa Sumber Manjing Kulon Kurang lebih Perjalanan Dari Pagak Ke Sumber Manjing Kulon Ditarik ke Sumpulan Hanya 20 menit 20 menit Perjalanan guys Kita sudah sampai Sumber Manjing Kulon Oke Benar kata aku kan guys Bahwa jalanan yang sebelah kiri Rusak Parah guys Hanya di Bungu batu putih Gitu guys Nah ini guys Perempatan Sumber Manjing Kulon guys Kalau sebelah kiri Kita bisa menuju ke Balai Kambang Ataupun ke Tentara Purboyo Ke sebelah kanan Kita ke Denau Mulyo Kalau lurus Kita bisa ke Latihan Marinir Pantai Kondang Iwak Yang sudah Tidak dibuka Untuk umum Ini pasar Sumber Manjing Kulon Nampaknya sudah Pengunjungnya berkurang Karena Menunjukkan waktu Sudah Siang guys Kita akan Terus Menuju Desa Tulungrejo Biasanya dikenal Dengan Sengkaring Guys Sudah guys Berhubung kita Sudah sampai Sumber Manjing Kulon Cukup Disini Dulu ya guys Video dari saya Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh